Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel Nathan Aditya Nugra, saat ini aku ada di dekat stasiun Tanggulangin, disana stasiun Tanggulangin, dan disana standpage lokomotif di jalur 1, ini kemungkinan lokomotif bekas ancelokan pandelungan kemarin yang masih belum dievakuasi, masih belum digerim ke depo sidotopo, masih di standpage-kan disini. Nah jadi ini aku ada di lokasi kejadian, ancelokan kereta api pandelungan kemarin pagi hari minggu tanggal 14 Januari, ancelokannya itu ada disana, nah kemarin kan keretanya terguling disitu, sekarang sudah dievakuasi, dan alat evakuasinya sudah balik ke tempat masing-masing, ke Malang, ke Surabaya, sama ke Solo. Nah jadi relnya sudah bisa dilalui, sejak tadi malam, sekitar jam 1 itu sudah mulai proses evakuasi, sudah berdiri lokomotifnya, dan jam 4 tadi sudah bisa dilalui, kereta pertama yang lewat tadi, infonya yaitu kereta api belambangan ekspres dari arah sana, atau dari stasiun Ketapang, Banyuangin, Tujuan Agir, Semarang, Tawang. Nah untuk rel disini, ini masih dipatasi ya, karena bekas insiden, dipatasi kecepatan 20 km per jam, ditandai dengan semboyan 2B, bulatan 2, kuning. Jadi kereta api yang lewat di area sana, kecepatannya 20 km per jam dari area sini, sampai ke area sana. Dan disini masih banyak pekerja yang mungkin untuk menstabilkan rel pasca ancelokan, seperti itulah. Nanti kita lihat kereta api yang lalu-lalu disini, dengan kecepatan sangat amat terbatas 20 km per jam, kecepatan normal disini sekitar 70-80 km. Jadi keretanya bakal pelan-pelan, dan kita bakal hunting kereta api yang kemarin ancelok, tapi bukan kereta yang ini, yaitu kereta api Pandalungan. Nanti sekitar 20 menit lagi, kereta api Pandalungan yang lewat disini. Semoga aja aman, dan tidak terulang kembali kejadiannya. Ini sinyal aman dari arah sana, atau dari stasiun Porong. Kurang tahu kereta api apa, mari kita tunggu nih, kereta api apa yang akan ditapas disini. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 Wow, telat parah. Kirain tadi pandalungan. Pas lihat livery-nya loh. Kok ekonomi? Kalau penataran nggak mungkin ya. Soalnya sinyalnya buka, teman-teman. Kalau sinyalnya nutup baru bisa dimungkinkan itu penataran. Yaudah, kita tunggu kereta api selanjutnya ya. Aku mengincar pandalungannya sih. Ya, kemungkinan di belakang kereta api perpawangi ini. Ini 756 selisih 10 menit dari kereta api perpawangi tadi. Sinyal ngangkat. Persiapan. Kereta api pandalungan ya. Ini kemungkinan fix pandalungan. Nggak salah lagi. Agak telat pandalungan ya. Sekitar 10 menitan. Nggak apa-apa telat. Asalkan lewatnya selamat. Nggak ada gangguan. Semoga saya aman ya. Kereta api-kereta api setelah ini. Oke, aku mendekat ke lokasi yang jelokannya kemarin ya. Bekasnya ini. Di Bessel sana. Nah, ini lihat railnya agak naik turun ya. Karena kemarin railnya itu tergerus teman-teman. Jadi, abis diperbaiki juga itu. Dan ini kereta api pandalungannya. Persiapan lewat sini. Benar fix pandalungan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati